Assalamualaikum, hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mem Acah Pada video kali ini, Mam Acah akan membuat minuman untuk berbuka puasa, yaitu es cincau Untuk bahannya, yang pertama ini sudah ada dua potong cincau hitam Sudah saya potong, seperti ini ya, potong dadu atau sesuai selera Kemudian ada es batu, ada santan, ini santannya panas ya, masih panas Kemudian ada sirup, ini sirupnya saya buat sendiri ya, jadi warnanya kurang necrim Nah, kemudian santannya, ini mau saya tambahkan dengan susu putih Boleh Indomil atau Christian Flake atau apa saja ya, yang warna putih Ini santannya, saya campur dengan susu tadi ya, satu bungkus Atau boleh menggunakan susu saja, kalau repot membuat santannya, bisa susu full ya Tapi karena kita tidak begitu suka susu, jadi ini susunya sedikit saja Saya ganti dengan santan Oke, selanjutnya Ini saya menggunakan gelas pop es ya, atau gelas plastik Kemudian, seledah saya tambahkan dengan sirup Ini pas kebetulan sirupnya ada Ini rasa sambos ya, tapi buat sendiri Ini kemudian tambahkan dengan es batu Kalau sudah, masukkan cincol hitam Ini cincol hitam ini identik dengan bulan Ramadan ya Setiap bulan puasa Ramadan, itu banyak sekali orang yang jual Atau orang yang buat cincol hitam Atau buat sendiri juga bisa ya, dari jeli Oke, ini saya tambahkan ke dalam gelas Kemudian, kalau sudah tuang santan dan susu tadi Tolong, sedikit demi stikir Terima kasih telah menonton! Es cincol ala dapur mam aca Sudah siap Dan ini bisa dijadikan buat takjil Wow, cantik sekali Buat ide jualan juga oke ya Selamat mencoba, selamat berbuka puasa Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Happy Cooking!